Pemirsa berhati-hatilah jika Anda sebagai penjual bensin eceran. Sebab di Nganjuk, polis mengamankan seorang penjual bensin eceran yang membeli bensin di SPBU dengan cara memodifikasi tangki mobilnya dengan drum. Sementara tersangka mengaku memodifikasi karena membeli BBM dengan curikan plastik di SPBU sudah dilarang karena mudah terbakar. Munaji, 40 tahun, warga desa Tiripan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, ditangkap polisi karena memodifikasi tangki mobilnya dengan drum untuk pembelian BBM. Penjual BBM eceran yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini di hadapan Kapolres Nganjuk mengaku hanya menyiasati tangkinya agar lebih aman saat pembelian bensin dengan jumlah yang banyak karena untuk dijual lagi secara eceran kepada masyarakat. Di samping itu, ia mengaku pihak SPBU sudah melarang pembeli BBM menggunakan curikan plastik dengan alasan mudah terbakar dan berbahaya. Ia tidak mengetahui bila modifikasi mobilnya menyalahi aturan. ya wages apa? Terus di SPBU mana yang bilang cukup itu? Seluruh SPBU. Seluruh SPBU. Aturannya tidak boleh pakai profil jen monsieur karena kalau sayabeeld cari akal pakai tong atau kita setidak motor, gitu. Kemudian aturannya saya pernah pakai DRIF, baru melangkah 1-1 bulan atau 5-1 bulan tidak boleh, Menurut Kapolres Nganjung, AKBP Dewan Nyoman Nantawiranta, di samping menangkap Monaji, polisi juga melakukan pengejaran terhadap Saiful Anam, 30 tahun warga desa ngujung ke Jamatan Gondang Kabupaten Nganjung, satu tersangka lain dengan modus pengisian BBM yang sama. Sekitar 200-300 liter satu mobil. Kami akan dalami itu, seharusnya tahu, tapi akan kami dalami selanjutnya. Dari SPBU-SPBU tersebut, kenapa masih menyalurkan atau mengisikan bahan bakar ke mobil mobil yang tidak sesuai dengan peruntukannya.